Intro Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Rusia meluncurkan latihan militer di Tajikistan saat Taliban melancarkan serangan besar-besaran di negara tetangga Afganistan Para militan dalam beberapa pekan terakhir telah menguasai sebagian besar wilayah negara itu ketika pasukan asing ditarik keluar termasuk perbatasan utama syirkan bandar Afganistan dengan Tajikistan Rusia mengamati dengan cermat serangan tersebut prihatin dengan keamanan negara-negara di bekas Asia Tengah Soviet di mana Moskow mempertahankan pangkalan militernya Kantor berita Rusia Intervax melaporkan sekitar seribu tentara yang berbasis di pangkalan militer ke-201 Rusia di ibu kota Tajikistan ikut serta dalam latihan itu badan tersebut mengutip pernyataan distrik militer pusat Rusia yang mengatakan latihan itu dimaksudkan agar komandan unit dan kepala tempur siap untuk operasi tempur dalam situasi yang berubah secara dinamis latihan militer ini akan berlangsung hingga akhir minggu Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa prajurit yang ditempatkan di pangkalan militer telah menolak serangan rudal besar-besaran oleh musuh yang disimulasikan selama latihan pada hari Rabu Pangkalan ke-201 adalah salah satu pangkalan luar negeri terpenting Rusia dan bertujuan membantu menjaga stabilitas di Asia Tengah serta memberikan dukungan bagi pasukan Tajikistan Didirikan pada tahun 2005 dan terdiri dari tiga instalasi terpisah pangkalan tersebut menampung sekitar 5.500 tentara Pada 2012, Tajikistan memberi Rusia perpanjangan pangkalan itu hingga 2042 sehingga bisa membantu mengawasi perbatasannya dengan Afganistan Tajikistan, negara bekas Uni Soviet adalah anggota dari Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif atau CSTO yang dipimpin oleh Moskow dan organisasi kerjasama Shanghai yang mencakup Rusia Lebih dari seribu tentara Afganistan melarikan diri ke Tajikistan pada awal Juli setelah Taliban merebut sirkan bandar tapi mereka berhasil diterbangan kembali ke Afganistan pada pekan lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!